Kematian Kematian adalah fase kedua setelah hidup di alam dunia. Pada fase ini setiap orang sudah mulai merasakan siksaan maupun kenikmatan, buah atas perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, semasa hidup di dunia sudah menyiapkan bekal kebaikan, sudah barang tentu akan mendapatkan kenikmatan di alam ini. Akan tetapi, sebaliknya bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa selama di dunia, maka mendapatkan siksa kubur sebagai ganjaran dari perbuatan tersebut. Lantas, apa saja bentuk nikmat kubur bagi orang yang beriman itu? Pertama, dibentangkan kasur surga, diberi pakaian dari surga, dibukakan pintu ke surga dan diluaskan kuburnya. Setelah seorang mait mengalami ujian dengan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, jika berhasil menjawabnya ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan jika tidak berhasil, ia akan mendapatkan siksa di alam kubur. Bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, ia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya, sebagaimana Rasulullah bersabda. Kemudian terdengar suara dari langit, telah benar hambaku. Maka bentangkanlah baginya kasur dari surga. Pakaikanlah padanya pakaian dari surga. Dibukakan baginya pintu menuju ke surga. Kemudian aroma wangi surga mendatanginya, diperluas kuburannya sampai sejauh mata memandang, dan seorang laki-laki yang bagus wajah dan bajunya, serta wangi aroma tubuhnya, mendatanginya dan berkata, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Maka ia berkata, siapa engkau? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Laki-laki itu menjawab, saya adalah amal sholehmu, kemudian dibukakan pintu surga dan pintu neraka, dan dikatakan, ini adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah, Allah akan mengganti dengannya. Ketika melihat segala sesuatu yang ada di surga, ia berkata, wahai Rabku, segerakanlah hari kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Hadis Riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, At-Tayalisi, dan Ahmad. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, Maka ada suara yang menyeru dari langit, hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan pintu untuknya menuju surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya, dan kemudian dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Hadis Riwayat Ahmad dan Nasai Kedua Dikumpulkan bersama arwah orang mukmin Nikmat kubur selanjutnya yang akan diterima bagi ahli kubur yang salah adalah arwahnya akan dikumpulkan bersama orang-orang mukmin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, dari Hasan ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka rohnya bertemu dengan ruh-ruh orang yang beriman. Hadis Riwayat Hakim Abdullah bin Ahmad berkata, Bapakku pernah bertanya tentang arwah orang yang telah meninggal dunia, apakah ia akan tetap dalam kuburnya atau berada di kerongkongan burung, atau apakah ia juga mati sebelum ia bersatu dengan badan manusia? Jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebuah riwayat dari Nabi SAW beliau bersabda. Jika seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya terbang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai ia kembali kepada jasadnya, pada hari Allah membangkitkannya. Ketiga, diberi rezeki oleh Allah. Nikmat selanjutnya yang akan didapat oleh orang yang beriman di dalam kuburnya adalah, diberikan rezeki oleh Allah SWT. Al-Hur'an sendiri telah menyatakan bahwa orang yang mati syahid langsung mendapatkan nikmat kubur dan langsung lolos dari fitnah kubur. Allah berfirman dalam Al-Hur'an, Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran, 169 Dalam kitab tafsir Hidayatul Insan B.I. Tafsiril Quran menjelaskan tentang makna ayat ini. Dan jangan sekali-kali kamu sekalian mengira bahwa, orang-orang yang gugur sebagai syuhada di jalan Allah itu mati, dalam arti tidak dapat bergerak ke sana kemari dan tidak tahu keadaan orang yang ditinggalkan. Tetapi sebenarnya mereka itu hidup dengan kehidupan lain di sisi Tuhannya di alam barzah, bahkan dapat bergerak dan mengetahui keadaan orang yang ditinggalkan, mereka mendapatkan rezeki berupa kehidupan istimewa yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya dan kedudukan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.